Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Konsep Nilimutlak Mungkin ada beberapa yang baru mendengar istilah Nilimutlak Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini ya Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan Dari posisi diam, si anak melompat ke depan dua langkah Kemudian tiga langkah ke belakang Dilanjutkan dua langkah ke depan Kemudian dua langkah ke belakang Pertanyaannya adalah yang pertama Tentukan posisi anak terhadap posisi awal Yang kedua, berapa banyak lompatan yang dilakukan Anak tersebut Untuk menjawab pertanyaan ini Perhatikan garis bilangan di bawah ini ya Posisi awal anak ini Pada posisi nol Kemudian si anak melompat Melompat ke depan dua langkah Kedepan ini berarti ke kanan ya Oke, satu Dua Dilanjutkan dengan Tiga langkah ke belakang Dari posisi ini Satu Dua Tiga Oke Kemudian dilanjutkan Dua langkah ke depan lagi Jadi posisi ini Dua langkah ke depan lagi Satu Dua Kemudian dua langkah ke belakang Lancat ke belakang lagi Satu Dua Dari gambar dapat dilihat Bahwa posisi anak sekarang Berarti di posisi ini ya Lurusnya negatif satu Secara matematis Hal ini bisa Dituliskan seperti ini Ketika Bergerak ke depan Kita sepakati bahwa Ini adalah Bernilai positif Kemudian ketika ke belakang Bernilai Negatif Maka ini bisa dituliskan Seperti ini Yang pertama Langkah pertama Dari posisi diam Si anak Melompat Kedepan dua langkah Berarti ini positif ya Kemudian Tiga langkah ke belakang Belakang berarti Ditambah dengan Negatif Kemudian Dua langkah lagi ke depan Berarti Positif Kemudian Dua langkah lagi ke belakang Berarti Negatif Oke Seperti ini Dengan perhitungan Biasa Maka ketemunya adalah Dua ditambah Negatif tiga Negatif satu Ditambah dua Ditambah negatif dua Ketemunya Negatif satu ya Nah Posisinya Berarti Dia Negatif Berarti Sebelah kiri Dari posisi awal Sejauh satu Dari gambar Juga tampak Di sini Bahwa posisi anak Terakhir Berada di Sini Lurusnya Angka Negatif Satu Ini adalah Penjumlahan Yang sudah Kita kenal Sejak awal ya Dari SD Kita diajarkan Seperti ini Kalau ke depan itu Positif Kalau ke belakang Negatif Seperti inilah Fungsi dari penjumlahan tersebut Bisa menemukan Posisi terakhir Si anak ini Lalu bagaimana dengan Pertanyaan yang kedua Kalau ini pertanyaan yang pertama Sini ya Pertanyaan yang kedua Seperti apa Berapa banyak lompatan Yang dilakukan Yang tersebut Kedepan dua Tadi ya Ke belakang Tiga Atau secara Tanda Negatif ya Kemudian Ke Depan Dua lagi Ditambah Ke belakang Dua lagi Apakah Jumlah lompatannya Jadi negatif satu Atau tidak Tentu saja Yang kedepan tetap Diatung dua Ke belakang Juga dihitung Tiga Tidak memperhatikan arah ya Jumlah lompatan Tetap dihitung Meskipun Arahnya Kedepan Atau ke belakang Sama saja Sehingga Perhitungan ini Sehingga yang ini Dua ini akan tetap Jadi dua Kemudian Negatif tiga ini akan Menjadi tiga Ini hanya menunjukkan Arah saja Kemudian yang ke depan Kemudian yang kedepan ini Dua Yang ke belakang juga Yang ini Dua Nah Inilah konsep nilai mutlak Simbolnya begini Notasinya ya Jadi disini dikasih Tanda kurung Tegak seperti ini Kurung tegak seperti ini Nah Ini dalam matematika Namanya nilai mutlak Artinya apa Artinya apapun nilai yang ada di Dalam kurung mutlak ini Nilainya menjadi positif Kalau ini dua Positif dua Ini negatif tiga Menjadi positif tiga Dua Positif dua Negatif dua Berubah menjadi Positif dua Sehingga ketemunya adalah Dua tambah tiga Lima Lima tambah dua Tujuh Tujuh tambah dua Sembilan Ada sembilan Lompatan yang di lakukan oleh Anak tersebut Demikianlah konsep nilai mutlak ya Ada Perkenalan Atau ilustrasi Anak main lompat-lompatan di lapangan Kalau menentukan posisi Berarti pakai penyumbuhan biasa Kalau menentukan banyak lompatan Maka digunakanlah Pendekatan nilai mutlak Lalu bagaimana definisi Nilai mutlak secara matematika Tadi disini sudah dijelaskan bahwa Simbolnya seperti ini Ada dua kurung Kemudian apapun yang berada disini Kalau dia positif Dia tetap positif Kalau dia negatif Dia berubah menjadi positif Ini positif tetap positif Kalau dia negatif Menjadi positif Secara matematis Penulisannya seperti ini Inilah definisi nilai mutlak secara matematis Definisi nilai mutlak secara matematis Misalkan X bilang real Tanda seperti ini Tanda seperti ini ya Dibaca nilai mutlak X Dan didefinisikan menjadi ya Nilai mutlak X Akan bernilai tetap X Jika X nya lebih dari Atau sama dengan 0 Akan bernilai mutlak X Akan bernilai negatif X Jika X nya kurang dari 0 Nah kita contohkan ya Contoh 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 Misalkan saya punya Satu Nilai mutlak dari 5 Yang kedua Nilai mutlak dari negatif 3 Kalau kita lihat definisi ya 5 5 ini bernilai Lebih dari 0 ya Berarti ini tetap 5 Ini tetap 5 Yang kedua sekarang Negatif 3 Negatif 3 Berarti kurang dari 0 Secara definisi Ini akan berumum jadi ya Dikasih negatif Tepannya Negatif Dari Negatif 3 Nah Berarti Menjadi 3 saja ya Seperti ini Sehingga hasilnya Harga nilai mutlak Min 3 Menjadi 3 Contoh lagi ya Misalkan saya punya Nilai mutlak negatif 6 Misalkan Lihat ini Negatif 6 Masuk yang mana Yang lebih dari 0 Atau kurang dari 0 Nah Tentu saja negatif 6 Kurang dari 0 ya Sehingga Sesuai definisi Kita kasih min Kita kasih yang negatif ya Di depannya Ini menjadi Negatif Negatif 6 Sehingga ketemunya Sama dengan 6 Ini dalam bahasa mudahnya Begini Apapun yang di dalam Burung ini Kalau positif Di dalam nilai mutlak ini Kalau positif Tetap positif Kalau negatif Dijadikan Positif Itu mudahnya Tapi secara matematika Seperti ini Jika X X ini Lebih dari 0 Lebih dari atau sama dengan 0 Maka hasilnya tetap X Ketika Kurang dari 0 Maka Negatif X Demikian Konsep nilai mutlak Semoga Kalian semua paham Sekarang kita coba Ke contoh yang lebih komplek ya Kita lihat Contoh berikut Sekarang ada Contoh ini Kita punya latihan 1.1 ya Coba kita kerjakan Satu persatu Gunakan definisi ya Untuk menentukan nilai mutlak berikut Yang pertama Tentukan Nilai mutlak X plus 2 Ini ya Tentukan nilai mutlak X plus 2 Untuk X Anggota bilangan Rit Kita coba kerjakan seperti ini A ya Nilai mutlak X plus 2 Berdasarkan definisi Maka ada 2 kemungkinan ya Kemungkinan yang pertama adalah Dia akan tetap bernilai X plus 2 Untuk X plus 2 Lebih dari Sama dengan 0 Atau untuk X Lebih dari Sama dengan Negatif 2 Ini Dalam bahasa yang gampang Ini pindah ke sini ya Lebih negatif ya Padahal ini aslinya Ditambah negatif 2 Ditambah negatif 2 Seperti ini ya Jadi dia akan bernilai X plus 2 Untuk apa? Untuk X Lebih dari Negatif 2 Yang kedua Kemungkinan yang kedua adalah Dia akan bernilai Negatif ya Negatif X Plus 2 Untuk siapa? Untuk X plus 2 Kurang dari 0 Atau Equivalent dengan X Kurang dari Negatif 2 Perhatikan yang ini Hati-hati ya Ini ada kurung Ada negatif Di depan kurung Maka Kurungnya kita buka Menjadi Negatif X Negatif Kali Negatif 1 Kali X Negatif 1 Kali 2 Plus ya Negatif 1 Kali positif 2 Ketemui adalah Negatif 2 Untuk X Kurang dari Negatif Jadi Secara definisi Nilai Mutlak Nilai mutlak Dari X plus 2 Ini Nilai mutlak Dari X plus 2 Ada 2 Yang pertama Dia tetap Bernilai X plus 2 Untuk siapa? Untuk X Lebih dari Sama dengan Negatif 2 Tetapi Dia akan Bernilai Negatif X Min 2 Untuk X Kurang dari Negatif 2 Bagaimana dengan Yang B C Dan seterusnya Sama saja Caranya ya Kita coba Kerjakan satu lagi Ini silahkan Yang mana? Yang agak sulit ya Yang E misalkan Kita coba yang E Nanti B, C, dan D Bisa kalian Jadikan latihan Di rumah ya Sekarang kita coba Yang E Yang E gimana itu? Nilai mutlak Setengah X Dikurangi 2 Per 3 Ser definisi Maka ada Dua kemungkinan ya Kemungkinan pertama adalah Ini positif ya Setengah X Ini akan menjadi Positif Atau tetap ya Ini tetap saja Untuk siapa? Untuk Setengah X Dikurangi 2 Per 3 Lebih dari Sama dengan 0 Lebih dari Atau sama dengan 0 Serian akan menjadi Setengah X Lebih dari Atau sama dengan 2 Per 3 Serian akan lagi Ini masing-masing Dikali 2 ya Ini dikali 2 Menjadi X Ini dikali 2 Menjadi 4 Per 3 Nah Kemungkinan pertama ini Dia akan bernilai Setengah X Min 2 Per 3 Untuk X Lebih dari Atau sama dengan 4 Per 3 Kemungkinan yang kedua Oke Saya tulis ke sini Kemungkinan yang kedua Oke Dikasih negatif depannya Negatif Kurung buka Setengah X Min Dikurangi 2 Per 3 Untuk siapa ini Untuk Setengah X Dikurangi 2 Per 3 Kurang dari 0 Kita sederhanakan lagi Dengan cara yang sama Seperti yang di sini Maka akan ketemu Setengah X Kurang dari 2 Per 3 Atau X Ini kalikan 2 Ini kalikan 2 X kurang dari 4 Per 3 Yang ini bisa diserhanakan Kita buka Kurungnya Kita buka kurungnya Ketemunya adalah Negatif Setengah X Ini negatif Kali Negatif menjadi positif Plus 2 Per 3 Untuk siapa? Untuk X Kurang dari 4 Per 3 Demikian Penjelasan Tentang Konsep Nilai Mutelak Berikutnya Pertemuan berikutnya Kita akan bahas Tentang Persemaan Nilai Mutelak Sekian dulu Untuk Pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Untuk B, C, dan D Bisa Kalian Jadikan latihan Di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih